Hai semua hari ini aku kembali memanggang roti dengan menggunakan panci nah ini hasilnya itu sempurna banget rotinya bagus banget ini tanpa menggunakan telur juga tapi rotinya itu bisa halus seperti ini padat dan halus juga dia empuk banget nah ini lihat ya Nah kita bisa tarik seperti ini nah lembut banget kan hasil rotinya dan juga ini awet empuknya jadi tidak mudah keras walaupun sudah dingin ini bisa tahan sampai kurang lebih 3-4 hari ya jadi kurang lebih 4 hari itu masih empuk masih enak gitu rotinya nah ini dia wah ini bener-bener lembut banget empuk banget dan enak banget cara bikinnya juga mudah banget Halo teman-teman semua jumpa lagi dengan saya hari ini menunya saya kembali bikin roti ya Nah sama seperti sebelumnya saya membuat rotinya itu tanpa menggunakan oven jadi cukup menggunakan panci dan hasilnya seperti ini ya ini lembut banget rotinya ini aku bikin roti tawar cuman aku bikin sedikit manis nih ya lembut banget ini tanpa telur tapi hasilnya tuh bener-bener lembut banget dan di oven menggunakan panci nah lihat ya Wah jadi ini bener-bener lembut banget cara cara bikinnya juga gampang banget dan pasti biayanya juga enggak mahal ya Oke kita langsung aja tentang videonya ya Bagaimana cara membuat roti tawar yang gampang banget tanpa telur juga tanpa oven Oke langsung aja ya let us cooking nah sekarang aku siap untuk bahan biangnya ini aku gunakan satu saset susu kental manis aku gunakan merek Indomil dan isinya ini kurang lebih 37 mili ya untuk susu kental manisnya nah kemudian aku tambahkan 100 ml air hangat jadi hangat-hangat kuku jangan terlalu panas ya hangat-hangat kuku aja kemudian aku tambahkan 5 gram ragi instan tuh ragi instannya aku gunakan merek vermipan ya kita tambahkan seperti ini diaduk sebentar dan diamkan sebentar sampai berbuih Hai sekarang kita siapkan wadah kita tambahkan 250 gram tepung terigu aku gunakan protein tinggi cakra kembar ya kemudian aku tambahkan 25 gram susu bubuk aku gunakan merek Denko kemudian ada 35 gram gula pasir jadinya agak sedikit manis kalau enggak suka manis boleh dikurangin ya kalau memang mau benar-benar tawar rotinya karena tadi kan sudah pakai susu kental manis jadinya itu manis ya dan ini laginya sudah berbuih artinya sudah aktif tinggal kita tuang aja raginya ke dalam campuran tepung seperti ini kita aduk pakai sepatula aja biar tangannya enggak pelepotan kemudian tambahkan lagi ini air ya kurang lebih 25 mili jadi ben nggak terlalu keras dan ini akan aku uleni dengan tangan aku cuci tangan dulu ini aku sudah selesai cuci tangan ini aku uleni dengan tangan ya biar lebih mudah kita uleni aja dengan tangan seperti ini ini gampang banget kok ya enggak ribet gampang banget bikinnya nah kemudian tambahkan 35 gram mentega ya aku gunakan mentega tidak gunakan margarin biar nanti ini awet lembut dan tambahkan seperempat sendok teh garam nah uleni sampai benar-benar kalis ya kalau tidak ada mentega boleh gunakan margarin cuma hasilnya nanti itu agak-agak agak gimana ya agak sedikit kasar gitu kalau sudah dingin nah kurang lebih seperti ini ini sudah kalis kita bulatkan seperti ini ya halus banget kan ya adonannya nah kemudian kita tutup pakai plastik berap atau pakai piring seperti ini aja nah kemudian kita istirahatkan sampai mengembang kurang lebih satu jam dan ini setelah diistirahatkan selama satu jam ini sudah mengembang seperti ini ya karena raginya kan aku gunakannya tidak terlalu banyak kita kempiskan kembali adonannya jadi takaran raginya itu harus pas ya supaya tidak benar-benar apa ini mengembang sekali kalau mengembang sekali pun juga tidak bagus gitu kan ya nanti jadinya itu tekstur di apa ini di rotinya itu jadi agak kasar gitu jadi agak berongga-rongga gitu jadi serat rotinya tidak bisa padat halus kalau kebanyakan ragi ya jadi harus kita paskan kita sesuaikan ini aku pipihkan seperti ini kita pipihkan sama rata ya kemudian aku bagi adonannya ini menjadi empat boleh dibagi menjadi tiga kalau aku bagi aja lebih mudah bagi empat gini ya biar mudah membaginya kemudian kita bulatkan kembali untuk tiap adonannya sambil dikempeskan gitu ya kita rapatkan ini kita kan biar rapat gitu ya supaya tidak ada udara di dalamnya ya supaya tidak berongga-rongga nanti hasilnya nah lanjutkan sampai selesai semua dan ini sudah selesai kita ambil satu bagian kemudian pipihkan seperti contohnya ini ya kita pipihkan dengan rolling pin jadi kita tujuannya itu supaya udaranya keluar sampai kadang-kadang ada yang berbunyi kayak ces gitu ya jadi benar-benar pipih supaya udaranya itu yang ada di dalam ini bisa keluar semua nggak usah terlalu tipis-tipis banget ya cukupan aja nah kurang lebih seperti ini kemudian gulung nah gulungnya tuh sambil dirapatkan ya jangan asal digulung aja nanti aslinya biar tidak berongga jadi biar padat sambil dirapatkan gitu kan ya waktu menggulung gini ini tambah sedikit ditekan gitu nah ini kemudian kita rapatkan sisi-sisinya kita sambungkan seperti ini dan pinggir-pinggirnya juga kita rapatkan seperti ini ini bisa kita sisihkan dulu ulangi sekali lagi kita pipihkan jadi yang bagian mulus itu dia di bawah ya atau di luar untuk yang mulus yang nggak mulus dia nanti bagian dalam atau di atas ini kita tekan dengan rolling pin seperti ini kita tipiskan tidak usah terlalu tipis-tipis banget ya cukupan aja kemudian kita gulung sambil kita rapatkan waktu menggulung jangan asal digulung jadi kita benar-benar rapatkan supaya nanti hasil rotinya itu benar-benar rapat gitu ya jadi nggak sampai berongga-rongga dan halus bagus gitu kemudian kita sambungkan kedua sisinya kita cupit-cupit seperti ini sampai dia itu merekat nah untuk pinggir-pinggirnya juga iya kita cupit-cupit kita rapatkan biar menutup rapat nah kalau sudah kita sisihkan dulu dan lanjutkan sisanya sampai selesai semua dan ini sudah selesai semua sudah kita gulung semua dan kita siapkan loyang ukuran 20 cm x 8 cm tingginya 7 cm ya nah alasi dengan kertas roti dan olis tipis dengan margarin nah tata adonannya di dalam loyang seperti ini tata serapi mungkin kita tata serapi mungkin kita bisa apa ini rapatkan ya kita bisa rapatkan nah ini kemudian kita tekan-tekan seperti ini ya jadi kita tekan-tekan ke bawah nah supaya adonannya nanti hasilnya itu benar-benar rapat jadi kita tekan gini juga kita rekatkan sama pinggir-pinggirnya nah sambil di tekan gini tujuhnya biar rapat jadi tidak berlubang nanti bagian bawahnya nah kemudian tutup dengan plastik rap atau dengan serbet ya terserah atau piring atau tatakan atau talenan untuk nutupnya intinya kita istirahatkan dulu ya ini sampai mengembang kurang lebih 30-40 menit kita mengistirahatkannya nah sambil menunggu adonannya kita siapkan panci berisi pasir ya secukupnya nah ini pasirnya sebelumnya sudah aku cuci bersih dulu jadi dicuci dulu sebelum digunakan untuk pasirnya kemudian aku tambahkan tatakan seperti ini jadi ditambah pasir itu biar nggak gambar rusak untuk pancinya nah kemudian nyalakan api dan panaskan pancinya selama kurang lebih 3-5 menit nah gunakan api sedang saja dan ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 40 menit dia sudah mengembang ya adonannya nah mengembangnya cukup seperti ini saja jangan sampai melebihi batas atas ya untuk mengembangnya kemudian aku oles tipis dengan campuran air dan kuning telur ini campuran air sama kuning telur jadi kuning telurnya satu gitu aku campur sama air tapi kalau kalian mau menghemat ya sedikit aja kita gunakan kuning telurnya ya kita campur dengan air sisanya bisa kita goreng kuning telurnya dan ini pancinya sudah panas kita bisa masukkan adonan rotinya ya sudah dioles kuning telur tadi seperti ini kemudian kita tutup dan panggang selama kurang lebih 20 menit nah kita gunakan api sedang seperti ini ya kurang lebih apinya seperti ini nah setelah 15 menit kita bisa cek dulu nah hasilnya bagus tapi dia masih belum kering betul ya jadi kita lanjut lagi dan setelah total memanggang 20 menit ini hasilnya bener-bener matang sampura bagus ini ya nah kita bisa keluarkan dari loyangnya ini bagus banget kan ya rotinya nah sebelum dikeluarkan dari loyang selagi masih panas ya kita bisa langsung olesi dengan margarin secukupnya seperti ini nah baru kita keluarkan ini masih panas banget jadi aku pakai kain seperti ini ya karena masih panas banget kita keluarkan ambil alas kertas rotinya lihat ya jadi bawahnya itu tidak berlubang kalau kita itu menekan tadi ya jadi kita tekan-tekan gitu biar rapat gitu ya hasilnya jadi bagus dan juga tidak gosong sama sekali ya meskipun kita panggang menggunakan panci nah kita tekan gini dia juga cepat kembali nah sekarang kita akan coba untuk belah nah ini usahakan gunakan pisau yang tajam ya ini pisau aku kurang tajam jadi kalau kita mau mengiris atau membelah roti itu usahakan pisaunya benar-benar tajam biar enggak rusak seratnya nah ini ya ini bagus banget halus banget ya seratnya ya ini juga lembut banget rotinya ini lembut meskipun sudah beberapa hari ya misalkan kita biarkan sampai 3-4 hari itu masih awet lembut karena kita menggunakan butter ya atau mentega jadi kita tidak menggunakan margarin ini benar-benar enak banget ini roti tawar yang sempurna banget kita memanggangnya cukup menggunakan panci jadi buat mau batin yang lagi ingin makan roti tapi enggak punya oven atau malas mengeluarkan oven ini bisa jadi alternatif ya jadi lebih murah meriah ya nah lihat ya kita buka lagi wow ini benar-benar lembut banget nah enggak nyangka kan kalau ini cuma menggunakan panci nah lihat ya meskipun tidak menggunakan telur dan hanya dipanggang menggunakan panci dia teksturnya itu bisa lembut banget dan ini bisa awet banget lembutnya dan rasanya itu dijamin enak banget caranya juga mudah banget nah cukup mudah bukan membuat roti tawar sendiri di rumah tanpa telur juga hanya menggunakan panci untuk memanggangnya silahkan dicoba ya semoga cocok dengan resepnya terima kasih sudah menonton video dapur ini semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya tadaaa tadaaa tadaaa